Gara-gara virus corona membuat Gubernur Rusli Habibie sulit tidur. Di tengah beberapa daerah telah terpapar virus corona COVID-19, Alhamdulillah Gerontalo masih aman. Gerontalo salah satu provinsi di Sulawesi berstatus negatif virus corona. Gerontalo diapit oleh daerah masuk zona merah. Yakni Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Gubernur Rusli Habibie terus berteria. Agar masyarakat terus menjaga jarak, cuci tangan, makan makanan bergiji, berolahraga, dan tetap tinggal di rumah. Konon Rusli Habibie tidak bisa tidur gara-gara virus corona. Ia tak mau rakyatnya sampai terkena virus COVID-19. OPD dan organisasi lainnya dikerahkan untuk mengadvokasi masyarakat cegah COVID-19. Rusli tak mau rakyatnya sakit. Rusli tak mau rakyatnya menderita. Rusli tak mau rakyatnya susah. Bahkan ia rela tidak menerima gaji hingga akhir periodenya tahun 2022. Semua gajinya disumbangkan kepada warga yang terkena dampak virus corona. Apakah Rusli masih ada kepentingan politik? Jawabannya tentu tidak. Tahun 2022 adalah akhir periode kepemimpinan Rusli Habibie sebagai gubernur. Ia sudah selesai menjalankan tugasnya. Namun di akhir pengabdiannya, Ia akan persembahkan secara utuh kepada rakyat Korontalo. Meski demikian, ada juga yang mencibirnya. Rusli tak peduli. Perbagai bantuan ia gelontorkan untuk rakyatnya. Lihat saja, sejumlah pengumudi bentor diberi sembako. Pengumudi bentor senangnya bukan main. Mengingat pendapatan mereka saat ini mulai menipis akibat virus corona. Rusli sangat paham nasib tukang bentor. Terima kasih telah menonton!